Ya akhirnya PSSI memberikan kabar gembira mengenai striker yang ada di squad C games Ini akan menjadi hal bagus lantaran Indonesia memang membutuhkan beberapa pemain yang memang menjadi idaman bagi supporter Indonesia bahkan intersafri pun sudah meriset dan juga sudah menganalisis bagaimana kebutuhan di lini depan tim nasi Indonesia apalagi saat ini PSSI memang membutuhkan gelar juara DC games kali ini ditambah lagi PSSI optimis ada beberapa pemain yang memang menjadi bagian penting bagi tim nasi Indonesia U20 salah satunya adalah hoki jaraka kemudian pemain pemain lain seperti Marcelino Verginand namun sepertinya intersafri akan sangat senang jika pemain keturunan yang memang menjadi daya minatnya selalu dan bisa bergabung bersama Indonesia ya saat ini dirinya memang membutuhkan pemain yang cepat lari serta gempal bahkan dirinya juga sangat menginginkan pemain-pemain yang memiliki insting dan laluri berbahaya ya indra safri pun mengatakan bahwa pemain keturunan yang memiliki tubuh gempal akan segera membela Indonesia ya dia adalah sosok Ronaldo kuat eh diketahui Ronaldo kuat eh saat ini memang berada di Liga Turki dirinya saat ini fokus bersama timnya Brodrumsor untuk bisa menaik kasta ke Liga utama Turki oleh sebab itu intersafri pun mengatakan bahwa sebenarnya mendatangkan Marcelino Verginand ini sangat-sangatlah susah namun dirinya yakin dengan pemanggilan yang dilakukan oleh PSSI diharapkan Marcelino Verginand dan juga Ronaldo kuat eh segera bergabung bersama Indonesia apalagi saat ini Indonesia memang tergabung dalam grup A tidak ada negara seperti Vietnam maupun Thailand oleh sebab itu Indonesia bisa dipastikan akan lebih mudah untuk bisa melangkah di semifinal Indonesia saat ini memang menjadi bagian penting bagi seluruh negara untuk berpartisipasi namun sepertinya saya yakin Indonesia akan lebih mudah untuk mendapatkan sebuah itu ucap Indra safri Lentas bagaimana menurut kalian jika striker tim nasi Indonesia diperkuat oleh Ronaldo Jibuera kuat eh Apakah kalian yakin Indonesia dapat memenangkan laga dengan muda silahkan dan kalian tulis di kolom komentar selamat menikmati